Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Besarnya pahala orang yang bakti dengan orang tuanya Besarnya pahala Bakti dengan kedua orang tua Baik mereka masih hidup Atau mereka sudah meninggal Baik mereka sehat atau mereka sakit Baik mereka itu normal Atau mereka itu gila Tetap semua pahalanya besar Ya Mereka masih kuat kah Mereka sudah sakit kah Mereka sehat atau sakit Mereka kaya atau miskin Mereka sadar atau tidak sadar Gila atau normal tetap saja Bakti dengan orang tua pahalanya besar Kenapa saya ucapkan ini Karena ada orang Begitu orang tuanya sudah tua Ikut-ikutan seperti orang non muslim Masukkan ke pantai jumpa Gak diurus sama dia Karena gak mau pusing Bukan Kita boleh panggilin suster di rumah Panggilin perawat Laki-laki kalau Kalau ayah kita Perempuan kalau ibu kita Kita biayai Tapi kita juga perhatian Kita juga perhatian Sama dengan ibu-ibu yang punya anak-anak Anak-anak lagi di sekolah Bukan berarti kita lepas ke sekolah semua Kita juga butuh didik mereka Jangan burunya semua yang panen pahala Kita juga gitu Pulang sebentar Nak belajar apa tadi nak Ini, ini, ini Kita tambahin Oh iya Nanti kamu begini ya Tadi saya jajarin sholat ibu Nah sholat itu begini Kita tambah Apa suatu yang kita punya anggil disitu Supaya kita juga punya sesuatu gitu kan Jangan dilepaskan begitu saja Tapi yang jelas orang tua ini Wajib kita bakti Mereka masih hidup atau mati Sakit atau sehat Normal atau gila Keadaan urusannya Bakti, apapun Mereka buatin minuman Penuhi kebutuhannya Hibur hatinya Dan kita hindari semua Yang berbau membuat mereka marah Mereka murukah Hanya mereka ucapin kata-kata tidak baik Makanya ini besar sekali pahat Bakti dengan nonton Makanya pernah ada Seseorang datang kepada Hasan Basri Rahimahullah S.A.W Dan berkata Wahi imam Saya punya orang tua yang sudah Saya punya ayah yang sudah sangat Tua Pikun Struk Di atas ranjang Gak bisa bergerak apa-apa Kalau ngomong juga Sudah ngelantur kemana-mana Kadang-kadang mencaci maki Dan seterusnya Maaf bahasanya begitu Buang air besar Bawang gicil di atas ranjang Waktu zaman dulu Tidak kayak sekarang Banyak wadah Bisa wadah-wadah sekarang Sudah banyak wadah Misalnya kita pakai Sudah stereo Sudah bersih segala Zaman dulu gak ada Dia bilang Pada saat dia Buang air besar Mau gicil Saya tampung dengan tangan saya Jadi tinjanya itu Ditahan dengan tangan Saya tahan sama tangan saya Sampai dia selesai Buang air Saya bersihin Saya cuci Saya tidak merasa jijik Sama sekali Bertahun-tahun Saya urus begitu Pertanyaan dia apa Wahi imam Pada imam kita Apakah saya sudah balas Bakti ayah saya Kata Hasan Basri Sama sekali Belum Bukan belum Sama sekali Belum Dia bilang Saya tiap hari Bersihin seperti ini Lalu anda bilang Belum Pada saya ikhlas Karena Allah Dia bilang Kenapa Tahu alasannya kenapa Dia bilang Kata Hasan Basri Karena Dulu waktu kamu Masih kecil Ayahmu memandikanmu Ayahmu membersihkan Kotoranmu Walaupun cuma sekali Dia kerjakan Dia berharap Pada saat dia bersihkan kamu Kamu menjadi tokoh Masyarakat Kalau kamu sekarang Membersihkan dia Hanya menjalankan tugas Dan berharap Kapan ayahmu mati Lalu kamu bebas tugas Beda niat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton